Intro Badan Narkotika Nasional Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara dari Januari sampai Mei 2017 telah merehabilitasi 19 pengguna obat-obatan terlarang atau narkoba di Pematang Siantar. Rehabilitasi tersebut dibagi atas dua jenis yakni rehabilitasi dengan rawat jalan dan juga rawat inap. Sementara itu untuk rawat jalan, BNN Siantar telah merehabilitasi 14 pengguna narkoba di mana 5 diantaranya telah mengalami pemulihan. Sedangkan untuk rawat inap, BNN baru merehabilitasi 2 pengguna narkoba. Kasih rehabilitasi BNN Pematang Siantar, Rustam Effendi menjelaskan rawat jalan dan rawat inap ditentukan dari tingkat kecanduan sang pasien. Jika tingkat kecanduannya mencapai level tinggi, maka ia harus menjalani rehabilitasi dengan rawat inap. Sementara itu untuk rawat jalan selain tingkat kecanduannya rendah, juga diperuntukkan bagi anak-anak yang masih di bawah umur 16 tahun. Dan 2017 ini program sama juga di BNN Kasiantar itu mendapat alogasi untuk rawat jalannya sebanyak 20 orang dan rawat inap juga 20 orang. Dan kita sudah kerjasamakan dengan 2 komponen masyarakat, meski penemikian jumlah ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan tahun 2016 dan tingginya angka pengguna narkoba di Sumatera Utara yang mencapai 350 ribu orang. Tahun 2016, BNN Kasiantar telah merehabilitasi 65 pengguna narkoba, di mana 56 diantaranya menjalani rawat jalan dan 9 lainnya menjalani rawat inap. Sedangkan untuk kuota tahun ini, BNN mendapatkan kuota sebesar 20 orang rawat jalan dan 20 orang rawat inap. Terima kasih telah menonton!